Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Jumpa lagi kita disini Setelah hari raya Idul Fitri H plus 3 ya Alhamdulillah kita masih Dalam kondisi sehat walafiat Semoga di hari-hari Kedepan kita tetap dalam kondisi Sehat walafiat Baik sahabat semuanya Pada hari Yang Fitri ini Masih di bulan syawal Kita akan bahas Bahasan ringan saja Yaitu tentang bagaimana Cara mematikan Update otomatis Pada Windows 10 Secara permanen ya Ada banyak cara sebetulnya Cuma kita berbagi Salah satu cara yang memang kita Sudah pakai Tentu mematikan update otomatis Ini tujuannya banyak sekali ya Selain mengurangi Penggunaan Data internet Tentu untuk Mengurangi Resiko-resiko tertentu Yang diakibatkan oleh Adanya Update otomatis Pada Windows 10 ini Caranya yang pertama adalah Kita bisa klik Tanda search Tanda search Ini pojok Di bawah Atau ini tidak muncul Kita bisa pakai Apa ya Ini ya Bisa klik kanan Logo Windows ini Klik kanan Di sana ada search Ini juga bisa kita pakai Kemudian kita ketik JP edit Kemudian kita pilih disini Anda muncul Dua ya Kita Mungkin kalau muncul Ada beberapa Pilihan disini Kita bisa pilih Salah satu saja Yaitu Edit group policy Kemudian selanjutnya Kita klik ini Nah ini Administrative template Kita klik panahnya Kemudian kita cari Windows component Kita klik panahnya Kemudian kita cari Windows Update Kita klik panahnya Eh kita klik tulisannya ya Kemudian kita pindah ke kanan Belah kanan ini Kita cari Automatic update Kita klik Kemudian klik lagi Policy setting Nah kemudian kita pilih Disable Ini punya saya sudah ke disable Jadi ini Ini defaultnya Biasanya ini Not configured Jadi kita ubah ke Disable Kemudian setelah itu Tentu Diklik Oke Kita klik oke Sudah selesai Kita bisa close Kemudian kita bisa restart Windows nya Setelah restart Nanti Proses update Otomatis Dari Windows 10 ini Sudah Sudah berhenti Bagi ini Trik sederhana Banyak juga Cara-cara yang lain Untuk mematikan Proses Update Update otomatis Yang dimiliki oleh Windows 10 Tentu saja Sahabat semuanya Kalau Windows Automatic Update ini Dimatikan Kalau ada Fitur-fitur Terbaru Yang dimunculkan Oleh Windows Khususnya pada Windows yang Premium Yang original Tentu kita bisa Tidak bisa Menikmati fitur Tersebut Kita harus Melakukan Update Cara manual Namun Sebagai Proses tadi Kalau tadi Kita disable Itu untuk Mematikan Kalau kita Pengen Menghidupkan lagi Tinggal kita Pindah ke Enable Atau Kembali ke Kondisi default Kemudian kita Apply Atau kita Oke Baik Sahabat semuanya Semoga bermanfaat Thank you for watching Ketemu lagi pada video Yang akan datang Tidak lupa kita Mau ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan Batin Kita Disini Segenap Segenap Tim Di Channel ini Juga di Puru Komputer Kita mohon maaf Yang sebesar Besarnya Semoga Interaksi kita Apapun itu Secara Online Maupun Offline Bisa menghasilkan Hubungan yang Lebih baik Bisa menghasilkan Manfaat yang Lebih baik Bisa saling Memberikan Manfaat Karena itulah Salah satu Tujuan kami Untuk Beraktifitas Di rana Public Thank you for watching Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih